Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Abu Nawas bernama Daras bercerita Seminggu yang lalu Baginda Raja memberi potongan hukuman bagi para tahanan Bahwa semua tahanan diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman Yang harus dijalani tiap tahanan tersebut Untuk tahanan yang dihukum 10 tahun Tinggal menjalani hukuman 5 tahun saja Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun Jadi hanya menjalani hukuman 10 tahun saja Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya Masalahnya begini Karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup Sampai sang tahanan tersebut meninggal dunia Artinya kan harus ditentukan Berapa lama sisanya ia akan dihukum Padahal tak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal Tak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu Jelas Daras Jelas Daras Oh begitu Berat juga masalahnya kalau begitu Tapi beri saya waktu 10 menit saja Saya habiskan dulu ya makanan saya Ujar Abu Nawas Sambil makan Tampak Abu Nawas berfikir serius Setelah habis makannya Wajah Abu Nawas tampak ceria Pertanda ia punya pemecahan masalah tersebut Menurut saya begini saja Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan Kata Abu Nawas Enteng Oh ya? Bagaimana? Tanya Daras yang sesungguhnya ahli matematika itu Karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang Atau keseimbangan Masalah pemotongan masa hukuman tersebut Ya mudah saja diselesaikan Ujar Abu Nawas Caranya? Ujar Daras yang terus nyerosos bertanya penasaran Begini caranya Supaya orang yang dihukum seumur hidup itu Dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya Cara menghukumnya begini saja Sehari ia ditahan Sehari ia dibebaskan Begitu seterusnya hingga ia meninggal dunia Seimbang bukan? Seperti persamaan Jelas Abu Nawas Kisah selanjutnya Kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul Di depan istana halifah Harun al-Rashid Sebagian berteriak dan meminta Karena Abu Nawas ditangkap Para penduduk protes Karena beliau raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya berbunyi Dijual cepat matahari Baghdad Siapa cepat dapat bonus anak unta Penduduk lainnya merasa panik dan kasap kusuk di depan istana Mereka takut sekaligus bingung Jika matahari Baghdad dijual Bagaimana mereka bisa hidup? Abu Nawas Kamu serius mau menjual matahari? Tanya halifah Harun al-Rashid Sambil mengamati masa yang membeludak di depan istananya Benar Baginda Supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak Jawab Abu Nawas Maksudnya Halifah kembali bertanya Begini Baginda Apakah Baginda senang Infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga Bisa menjadi tauladan buat rakyat Bahwa selama menjabat jadi halifah Baginda tidak korupsi Baginda senang Tidak mempertontonkan keserakahan Dengan menguasai ratusan ribu hektare padang pasir Padahal Baginda bisa melakukannya Dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam Beber Abu Nawas Halifah Harun al-Rashid yang bingung Lantas meminta Bu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya itu Abu Nawas Coba langsung saja ke inti masalah Jika Baginda turun dan tanya masa yang sekarang berdemontrasi itu Ketahuilah Bahwa mereka akan menjawab Buat apa bangun infrastruktur Infrastruktur tidak bisa dimakan Jadi Jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini Puluhan bendungan yang Baginda banggakan Lapangan terbang Rel kereta api Pasar-pasar Itu semua percuma Tak bisa dimakan Kata Abu Nawas menjelaskan Halifah Harun al-Rashid terdiam Baginda bangga tidak korupsi Anak Baginda jual pisang goreng Itu malah membuat mereka marah dan jemburu Buat mereka Baginda mestinya korupsi saja Agar mereka tak repot-repot lagi Bikin isu yang tidak masuk akal Misalnya Baginda keturunan Mongolia Baginda memusuhi ulama Baginda membiarkan Para debat yang sudah dilarang Tumbuh lagi Wah Pokoknya banyak Baginda Lalu Apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Halifah Harun al-Rashid Abu Nawas kemudian menjelaskan Apa yang dianggap Halifah Harun Sebagai prestasi nasional Justru dianggap pemberosan Dan membanding negara Karena mereka terbiasa Melihat prestasi yang ada di ruang gelap Di ruang gelap Gadis cantik pun tak terlihat Bahkan sebatang emas pun Bisa dianggap besi Tapi kalaupun mata mereka Tak melihat di ruang gelap Bukankah telinga mereka mendengar Hati mereka terbuka Bagaimana mungkin Mereka menuduhku memusuhi ulama Padahal wakilku sekarang adalah ulama besar Jikapun mereka tak suka aku Bukankah kepada mereka Sekarang aku sodorkan ulama Yang dulu mereka klaim mereka bela Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata Baginda itulah enaknya Melihat dunia di ruang gelap Sambil terbalik Kita bisa menikmati Apa yang mereka nikmati selama ini Baginda tidak capai Berfikir rasional Halifah Harun Ar-Rasid Kembali terdiam Abu Nawas lanjut menjelaskan Percayalah Baginda Hanya dengan melihat segala sesuatu Di kegelapan Baginda akan paham Mengapa selama ini mereka melihat Infrastruktur megah Pemeratan pembangunan daerah tertinggal Semuanya sama sekali tidak berguna Karena tak bisa dimakan Mohon jangan katakan Infrastruktur memang tak bisa dimakan Tapi dengan infrastruktur Kita semakin mudah cari makan Itu cara berfikir rasional Dan normal paduka Masa di depan istana Semakin membludak Halifah Harun Ar-Rasid masih diam Ia lantas memberi syarat Membenarkan ucapan Abu Nawas Jadi Boleh saya menjual matahari Baginda? Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas Dan peduli Mimpi tak akan nyata Karena keajaiban Butuh keringat Kebulatan tegak Dan kerja keras Untuk mewujudkannya Kisah selanjutnya Pada suatu hari Baginda Raja dan para menteri Tampak sedang berkumpul di istana Mereka membicarakan Ingin kembali Menguji kecerdasan Abu Nawas Paduka yang mulia Untuk menghadapi Abu Nawas Sebaiknya kita minta Bantuan seorang ulama Yang ilmunya Lebih tinggi Dan cerdas Saran salah satu menteri Dulu saya pernah Melakukannya Tapi ternyata Tebakan dari sang ulama Dengan mudah Dijawab oleh Abu Nawas Balas Baginda Raja Begini Pak Tuka Saya punya kenalan ulama Dari negeri seberang Beliau lebih cerdas Dan berilmu tinggi Saya kira Dia bisa mengalahkan Abu Nawas Timpal sang menteri Baiklah Hadapkan segera ulama itu Ke istana Perintah Baginda Raja Esok harinya Sang menteri Mengajak ulama tersebut Datang ke istana Menghadap Baginda Raja Wahai Tuhan Syekh Saya membutuhkan Bantuan Anda Apakah Anda Bisa membantuku Kata Baginda Raja Siapa Tuka yang mulia Kiranya Bantuan apakah Yang bisa Hamba berikan Tanya sang ulama Adakah kamu punya Pertanyaan sulit Yang jawabannya Tidak mudah ditebak Kata Baginda Raja Oh Itu saya punya Tebakan yang Sampai saat ini Belum ada Yang bisa menjawabnya Maukah Padukaku beritahu Balas sang ulama Ya beritahu saya Apa tebakannya Sahut Baginda Raja Apa yang lebih jahat Dari setan Kata sang ulama Bukankah setan Adalah makhluk Yang paling jahat Tapi Kenapa kau bilang Ada yang lebih jahat Tanya Baginda Raja Heran Katanya Paduka butuh Tebakan Jawab saja Paduka Kalau bisa Berarti paduka Seorang yang pandai Ujar Sang ulama Pertanyaan ini Belum pernah Aku dengar sebelumnya Dan pasti Abu Nawas Tak akan bisa Menjawabnya Pikir Baginda Raja Bisakah kau Beritahu aku Apa jawabannya Binta Baginda Raja Kepada Sang ulama Maaf Paduka yang mulia Tapi saya tidak akan Memberitahu Kepada siapapun Balas Sang ulama Baiklah Pertanyaanmu Memang aneh Dan sulit Dijawab Ucap Baginda Raja Masih ada Satu pertanyaan lagi Sahut Sang ulama Apa itu Tanya Baginda Raja Perkara apa Yang orang miskin Punya Dan dibutuhkan Oleh orang kaya Kata Sang ulama Memberitahu Sejenak Baginda Raja Terdiam Namun Setelah sekian lama Berfikir Iyata kunjung Menemukan Jawaban Kalau pertanyaan Dibalik Tentu akan Mudah Dijawab Perkara apa Yang orang kaya Punya Dan dibutuhkan Orang miskin Tentulah Jawabannya Harta Tapi Ini malah Sebaliknya Ini yang Membuat Saya menjadi Dipusing Ujar Baginda Raja Namanya Saja Tebakan Paduka Tentu Penuh Dengan Teka-teki Timpal Sang ulama Kedua Pertanyaanmu Memang Bagus Dan Tepat Sekali Untuk Menantang Abu Nawas Puji Baginda Raja Maka Pada Kesokan Harinya Dipanggil Abu Nawas Menghadap Baginda Raja Ketika Abu Nawas Tiba di Istana Baginda Raja Berkata Abu Nawas Aku punya Pertanyaan Untukmu Jika Kamu Menjawab Dengan Benar Kamu Akan Mendapatkan Hadiah Tetapi Jika Kamu Salah Kamu Akan Dihukum Apakah Kau Berani Menerima Tantangan Ini Tanya Baginda Raja Abu Nawas Yang Kali Itu Sedang Membutuhkan Uang Langsung Mengiakan Tantangan Tersebut Saya Siap Paduka Apa Pertanyaannya Sahut Abu Nawas Apa Yang Lebih Jahat Dari Setan Tanya Baginda Raja Yang Lebih Jahat Dari Setan Adalah Kedengian Kita Jawab Abu Nawas Mendengar Hal Itu Baginda Raja Tercengang Dengan Jawaban Abu Nawas Sementara Sang Ulama Memuji Akan Kecerdasan Abu Nawas Baiklah Abu Nawas Sekarang Pertanyaan Kedua Apa Yang Dipunyai Oleh Orang Miskin Tapi Dibutuhkan Oleh Orang Kaya Tanya Baginda Raja Jawabannya Adalah Harapan Karena 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 Orang Miskin Punya Harapan Sedangkan Orang Kaya Butuh Lebih Banyak Lagi Jawab Abu Nawas Untuk Kedua Kalinya Baginda Raja Dibuat Tercengang Oleh Kecerdasan Abu Nawas Ia Tak Menyangka Pertanya Yang Dianggapnya Sulit Dengan Mudah Dijawab Oleh Abu Nawas Begitu Pula Dengan Sang Ulama Ia Kembali Memuji Atas Kecerdasan Abu Nawas Baginda Raja Kemudian Memberi Abu Nawas Hadiah Kisah Selanjutnya Mungkin Yang kita Tahu Selama Ini Abu Nawas Dikenal Sebagai Tokoh Sufi Yang Leneh Dari Kota Bagdad Namun Ternyata Dia Juga Ada Seorang Ulama Sufi Yang Sangat Menguasai Ilmu Agama Disela-sela Kesibukannya Bolak Pali ke Istana Abu Nawas Selalu Menyempatkan Waktu Untuk Mengajar Murid-muridnya Ia Juga Sering Kedatangan Tamu Yang Bertujuan Hanya Untuk Bertanya Tentang Masalah Agama Suatu Ketika Saat Abu Nawas Sedang Mengajar Datanglah Seorang Tamu Pertama Menghadap Abu Nawas Wahai Wahai Tuhan Abu Nawas Manakah Yang Lebih Utama Orang Yang Mengerjakan Dosa-dosa Besar Atau Orang Yang Mengerjakan Dosa-dosa Kecil Abu Nawas Menjawab Yang Lebih Utama Adalah Orang Yang Mengerjakan Dosa-dosa Kecil Mengapa Demikian Wahai Tuhan Abu Nawas Tanya Tamu Itu Kembali Sebab Lebih Mudah Diampuni Oleh Tuhan Balas Abu Nawas Tamu Pertama Itu Pun Merasa Puas Dengan Jawaban Abu Nawas Karena Sejatinya Ia Yakin Memang Seperti Itu Selanjutnya Datang Tamu Kedua Menemui Abu Nawas Ia Juga Menanyakan Persoalan Yang Sama Wahai Tuhan Abu Nawas Manakah Yang Lebih Utama Orang Yang Mengerjakan Dosa Dosa Besar Atau Orang Yang Mengerjakan Dosa Dosa Kecil Abu Nawas Menjawab Orang Yang Tidak Mengerjakan Keduanya Mengapa Demikian Wahai Tuhan Abu Nawas Tanya Tamu Itu Kembali Dengan Tidak Mengerjakan Keduanya Tentu Tidak Memerlukan Pengampunan Dari Tuhan Jawab Abu Nawas Tamu Kedua Itu Pun Bisa Menerima Dan Memahami Atas Jawaban Abu Nawas Itu Tidak Lama Berselang Datang Tamu Kediga Menemui Abu Nawas Tamu Tersebut Juga Menanyakan Hal Yang Sama Wahai Tuhan Abu Nawas Manakah Yang Lebih Utama Orang Yang Mengerjakan Dosa Dosa Besar Atau Orang Yang Mengerjakan Dosa Dosa Kesil Abu Nawas Menjawab Orang Yang Mengerjakan Dosa Dosa Besar Mengamat Demikian Wahai Tuhan Abu Nawas Tanya Tamu Itu Kembali Sebab Pengamuan Allah Kepada Hambanya Sebanding Dengan Besarnya Dosa Hamba Itu Jawab Abu Nawas Mendengar Jawaban Abu Nawas Membuat Tamu Ketiga Ini Puas Ia Pun Lalu Pamit Pulang Ternyata Selama Abu Nawas Menerima Ketiga Tamu Tersebut Ada Salah Satu Muridnya Yang Selalu Memperhatikan Percakapan Antara Abu Nawas Dan Tamu Tamunya Itu Sang Murid Merasa Bingung Dengan Jawaban Gurunya Kenapa Satu Pertanyaan Yang Sama Tapi Jawabannya Berbeda Beda Karena Menasa Penasaran Ia Pun Memberanikan Diri Menanyakan Hal Itu Kepada Abu Nawas Selaku Gurunya Wahai Tuhan Guru Saya Perhatikan Dari Awal Kenapa Tuhan Guru Memberikan Jawaban Berbeda Padahal Ketiga Tamu Tadi Menanyakan Persoalan Yang Sama Abu Nawas Hanya Tersenyum Mendengar Pertanyaan Muridnya Itu Ia Pun Lalu Menjelaskan Wahai Anakku Manusia Itu Dibagi Menjadi Tiga Tingkatan Tingkatan Yang Pertama Adalah Tingkatan Mata Tingkatan Yang Kedua Adalah Tingkatan Otak Dan Tingkatan Yang Terakhir Atau Tingkatan Yang Ketiga Adalah Tingkatan Hati Adapun Tamu Yang Pertama Datang Tadi Tingkatannya Ada Tingkatan Mata Wahai Tuhan Guru Tingkatan Mata Itu Apa Dan Si Murid Penasaran Abu Nawas Menjelaskan Tingkatan Mata Ibarat Anak Kecil Yang Melihat Bintang Di Langit Ia Mengatakan Bintang Itu Kecil Karena Ia Melihatnya Hanya Menggunakan Mata Sedangkan Tamu Kedua Yang Datang Tadi Tingkatannya Ada Tingkatan Otak Tingkatan Otak Apa Itu Tingkatan Otak Wahai Tuhan Guru Tanya Si Murid Kembali Tingkatan Otak Ibarat Ibarat Orang Pantai Yang Melihat Bintang Ia Pasti Akan Mengatakan Bintang Itu Besar Karena Ia Memang Memiliki Pengetahuan Jawab Abu Nawas Dan Tamu Yang Terakhir Datang Tadi Atau Tamu Yang Ketiga Dia Tingkatannya Ada Tingkatan Hati Lanjut Abu Nawas Lalu Apa Itu Tingkatan Hati Wahai Tuhan Guru Tanya Si Murid Tingkatan Hati Ibarat Orang Pandai Dan Mengerti Yang Melihat Bintang Di Langit Ia Tetap Akan Mengatakan Bintang Itu Kecil Walaupun Ia Tahu Bahwa Bintang Itu Sebenarnya Adalah Besar Karena Bagi Orang Yang Mengerti Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Besar Melainkan Dengan Kemahal Besaran Allah Subhanahu Wata'ala Jawab Abu Nawas Setelah Mendengar Semua Penjelasan Gurunya Itu Si Murid Menjadi Paham Kalau Gurunya Memberi Jawaban Sesuai Dengan Kapasitas Orang Yang Bertanya Itulah Kenapa Satu Pertanyaan Menghasilkan Tiga Jawaban Yang Berbeda Beda Kisah Selanjutnya Cerita Bu Nawas Ini Bermula Dari Adanya Ketua Perampok Yang Terkenal Sadis Dan Kejam Ia Mempunyai Peluan Anak Buah Yang Juga Tidak Kalah Sadis Mereka Kerap Melakukan Aksi Di Tengah Gurun Pasir Yang Gersang Jauh Dari Pemukiman Penduduk Bagi Siapa Saja Yang Melewati Daerah Kekuasaannya Maka Akan Bernasib Sial Terutama Rombongan Kabilah Yang Membawa Barang Dagangan Apabila Ada Yang Berani Menolak Atau Melawan Saat Dirampok Kerombolan Perampok Tersebut Tidak Segan Membunuhnya Suatu Ketika Tuan Hamid Berancana Pergi Ke Negeri Seberang Untuk Membawakan Pesanan Yakni Sebuah Perhiasan Emas Namun Ia Ragu Melakukannya Sebab Harus 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 Melewati Gurun Pasir Yang Merupakan Kawasan Komplotan Perampok Satis Tersebut Tuan Hamid Pun Bingung Dengan Situasi Yang Dialami Sementara Ia Harus Mengirim Emas Pesanan Secepatnya Setelah Merentung Agak Lama Terlintas Di Benaknya Sosok Abu Nawas Semoga Saja Dia Bisa Membantuku Pikir Tuan Hamid Dia Lantas Pergi Menemui Abu Nawas Sesampainya Di rumah Abu Nawas Tuan Hamid Lalu Mengungkapkan Permasalahannya Wahai Abu Nawas Aku Bingung Dengan Situasi Yang Sedang Aku Alami Barangkali Kamu Bisa Membantuku Ujar Tuan Hamid Masalah Apa Yang Membuat Mubingung Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Besok Aku Harus Mengirim Perhiasan Emas Ke Negeri Seberang Tapi Aku Takut Karena Harus Melewati Gurun Pasir Yang Menjadi Tempat Komplotan Perampok Sadis Aku Dengar Siapapun Yang Melewati Daerah Itu Pasti Hartanya Dirampok Sampai Ludes Kalau Menolak Akan Dibunuh Ucap Tuan Hamid Menurutmu Apa Yang Harus Aku Lakukan Tanya Tuan Hamid Mengimbuhkan Sejenak Abu Nawas Terdiam Dalam Hati Ia Berkata Mereka Memang Perampok Yang Sadis Aku Dengar Tidak Ada Yang Bisa Selamat Melewati Daerah Itu Tersuali Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Sudah Begini Saja Tuan Hamid Aku Akan Membantumu Biarkan Aku Yang Melakukan Tugas Itu Ucap Abu Nawas Maksud Mu Kau Yang Akan Mengantar Emasnya Tanya Tuan Hamid Benar Tuan Hamid Itu Pun Kalau Tuan Mengizinkan Jawab Abu Nawas Tentu Saja Abu Nawas Aku Justru Berterima Kasih Kalau Kau Berhasil Menjalankan Tugas Ini Akan Aku Beri Hadiah Kata Tuan Hamid Kegirangan Singkat Cerita Berangkatlah Abu Nawas Membawakan Emas Tuan Hamid Dia Ikut Romohan Kabilah Besar Yang Sama Sama Menuju Negeri Seberang Saat Tengah Malam Tiba Sampailah Mereka Di Tengah Gurun Pasir Yang Merupakan Daerah Komplotan Kejauhan Abu Nawas Melihat Ada Gubuk Kecil Yang Dihuni Oleh Satu Orang Maka Terlintas Di Benaknya Sebuah Ide Untuk Menyelamatkan Emas Yang Dibawa Sebelum Dihadang Para Perampok Lebih Baik Aku Titipkan Emas Ini Kepada Orang Penghuni Gubuk Itu Pikir Abu Nawas Ia Pun Segera Memisahkan Diri Dari Rombongan Dan Berjalan Menuju Gubuk Bolehkah Aku Menitip Menggarang Ini Sebentar Tanya Abu Nawas Orang Penghuni Gubuk Itu Menjawab Oh Silahkan Taruh Saja Di Dalam Setelah Menitipkan Emas Abu Nawas Lalu Mengejar Rombongannya Dan Kembali Berjalan Bersama Para Kabilah Tidak Lama Kemudian Tiba-tiba Komplotan Perampok Muncul Menghadang Dengan Pedang Terhunus Di Tangannya Serahkan Semua Barang Kalian Jangan Ada Yang Tersisa Bila Kalian Melawan Atau Menolak Kami Tidak Segan Membunuh Kalian Ancam Kemulutan Perampok Satis Itu Rombongan Rombongan Kabilah Terpaksa Memberikan Semua Hartanya Karena Ketakutan Akan Dibunuh Sedangkan Abu Nawas Yang Tidak Membawa Apapun Hanya Digeledah Dan Leput Dari Aksi Perampokan Ketika Semua Baran Dan Harta Berhasil Didapatkan Komplotan Perampok Ini Lalu Pergi Meninggalkan Abu Nawas Dan Rombongan Alhamdulillah Emas Yang Kubawa Bisa Selamat Ucap Abu Nawas Dalam Hati Kemudian Abu Nawas Bernier Kembali Mendatangi Kubuk Tempat Menitikkan Emasnya Setibanya Di sana Terlihat Komplotan Perampok Yang Tadi Beraksi Juga Berada Di Dalamnya Celaka Ternyata Aku Salah Orangnya Aku Titipi Emas Justru Ketua Perampoknya Kata Abu Nawas Kecewa Sesaat Abu Nawas Ragu Dengan Tawaran Ketua Perampok Tersebut Kalaupun Aku Lari Pasti Akan Mudah Ditangkap Oleh Mereka Dan Bisa Bisa Dibunuh Lebih Baik Aku Datangi Saja Hanya Kepada Allah Aku Meminta Perlindungan Ucap Abu Nawas Dalam Hati Lalu Abu Nawas Memberanikan Diri Menghampiri Mereka Tuan Mau Ngambil Barang Titipan Tuan Tanya Ketua Perampok Benar Aku Kesini Berniat Untuk Mengambilnya Jawab Abu Nawas Ambillah Dan Segera Tinggalkan Tempat Ini Ucap Ketua Perampok Abu Nawas Sempat Terkejut Dan Heran Dengan Ucapannya Tidak Ingin Menyianyakan Waktu Abu Nawas Segera Mengambil Emas Titipannya Dan Pergi Meninggalkan Tempat Itu Saat Abu Nawas Berjalan Menjauh Sayup Sayup Mendengar Percakapan Para Komplotan Perampok Tersebut Kenapa Tuan Membiarkan Orang Asing Itu Mengambil Hartanya Tanya Salah Satu Anak Buah Sang Ketua Perampok Menjawab Orang Asing Itu Dalam Mempercayai Seperti Aku Mempercaya Allah Akan Menerima Tobat Aku Hargai Kepercaya Orang Asing Itu Agar Allah Menghargai Kepercayaanku Pula Mendengar Hal Itu Barulah Abu Nawas Tahu Bahwa Sebenarnya Si Ketua Perampok Adalah Orang Yang Ingin Bertobat Kisah Selanjutnya Abu Nawas Adalah Orang Yang Sangat Sederhana Meskipun Ia Dikenal Dekat Dengan Baginda Raja Harun Al Rasid Tetapi Kehidupan Keluarganya Cukuplah Sederhana Tidak 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 Memiliki Harta Benda Yang Berlimpah Ia Selalu Berbagi Dengan Fakir Miskin Di Sekitarnya Jika Ia Mendapat Riski Yang Berlebih Seperti Ketika Mendapat Hadiah Dari Baginda Raja Selain Menjadi Orang Terdekat Raja Sehari Harinya Ia Juga Bekerja Serabutan Seperti Banyaknya Orang Di Kampungnya Kadang Ia Berkebun Menebang Pohon Menjadi Tukang Kayu Dan Pekerjaan Pekerjaan Lainnya Yang Dianggap Halal Suatu Waktu Pada Musim Kemarau Abu Nawas Sedang Tidak Mendapatkan Pekerjaan Apapun Ia Juga Jarang Diundang Baginda Raja Sehingga Ia Tidak Mendapatkan Hadiah Pemasukan Abu Nawas Semakin Menipis Ia Hanya Mengandalkan Sisa Dari Tabungan Untuk Membiayai Keluarganya Sehari Hari Kadang Abu Nawas Mengisi Kekosong Waktunya Itu Dengan Beribadah Saja Karena Memang Tidak Ada Pekerjaan Yang Lainnya Suatu Hari Istri Abu Nawas Meminta Sesuatu Kepada Suaminya Ia Pun Berkata Wahai Suamiku Kapan Engkau Berikan Aku Sebuah Gaun Indah Beberapa Hari Ini Engkau Hanya Menghabiskan Waktumu Untuk Berdoa Saja Ucap Istri Abu Nawas Tapi Semuanya Kulakukan Dengan Ikhlas Hanya Untuk Mendapatkan Ridha Allah Jawab Abu Nawas Kalau Begitu Mintalah Upah Kepada Allah Sahud Istri Abu Nawas Sepontan Abu Nawas Beranjak Menuju Pekarangan Rumahnya Dengan Berbegal Seharitikar Dan Alperibatan Yang Lainnya Abu Nawas Mulai Bersujud Untuk Menyampaikan Permohonannya Kepada Allah Ya Allah Berilah Hamba Upah 100 Keping Perak Ujar Abu Nawas Dengan Suara Lantang Dan Dilakuknya Berulang Ulang Rupanya Suara Abu Nawas Terdengar Oleh Seorang Tetangganya Yang Kaya Dan Sedang Beristirah Di Depan Rumah Mendengar Permohonan Abu Nawas Tetangga Itu Pun Berniat Untuk Mengerjai Abu Nawas Ia Langsung Melempar Sekantung Uang Perak 100 Keping Ke Arah Abu Nawas Abu Nawas Pun Dibuat Kaget Kaget Tidak Percaya Apa Yang Telah Ia Dapatkan Ia Pun Langsung Mengambil Uang Tersebut Dan Langsung Berlari Menemi Istrinya Di Dalam Rumah Istriku Aku Memang Wali Allah Dan Aku Baru Saja Mendapatkan Upah Dari Allah Kata Abu Nawas Kegirangan Melihat Abu Nawas Sudah Membawa Lari Uangnya Si Tetangga Pun Tidak Terima Dan Langsung Menemui Abu Nawas Untuk Meminta Uangnya Kembali Hei Abu Nawas Kembalikan Uang Yang Baru Saja Aku Lemparkan Tadi Itu Miliku Kata Tetangganya Itu Bagaimana Mungkin Uang Itu Milukmu Aku Memang Kepada Tuhan Dan Uang Yang Jatuh Itu Pasti Jawaban Dari Tuhan Jawab Abu Nawas Karena Abu Nawas Tetap Bersikeras Tidak Mau Mengembalikan Uang Tersebut Tetangga Usir Itu Memutuskan Menelesaikan Permasalahan Itu Di Pengadilan Sehari Setelah Itu Abu Nawas Pun Dipanggil Ke Pengadilan Hakim Mulai Bertanya Hei Abu Nawas Engkau Hadir Di Sini Karena Suatu Perkara Engkau Telah Disangka Mengambil Kebuniaan Tuhan Ini Kata Tuhan Hakim Sambil Menunjuk Kearah Tetangga Abu Nawas Apa Pemilaanmu Wahai Abu Nawas Tambah Tuhan Hakim Tetangga Saya Ini Gila Tuhan Hakim Ia Pikir Semua Yang Ada Di Dua Ini Adalah Miliknya Coba Tanyakan Saja Misalnya Dubah Saya Keledek Saya Tentu Semua Diaku Sebagai Miliknya Jawab Abu Nawas Tapi Itu Memang Milikku Teriak Tetangga Yang Kaget Akan Pernyataan Abu Nawas Tersebut Abu Nawas Kemudian Menceritakan Seluruh Kronologi Kejadian Tentang Doa Yang Dilakukannya Untuk Mendapatkan Uang 100 Keping Perak Hakim Akhirnya Memutuskan Jika Abu Nawas Tidak Bersalah Doan Uang Itu Adal Sah Milik Abu Nawas Karena Ia Sudah Memohon Kepada Tuhan Dan Uang Itu Jatuh Sendiri Kepadanya Kisah Selanjutnya Suatu Hari Istana Baginda Raja Kedatangan Tamu Sekelompok Orang Siah Tujuan Mereka Adalah Ingin Menantang Depat Agama Kepada Para Ulama Di Kota Itu Sebagai Tuan Rumah Yang Baik Tentu Baginda Raja Menyambutnya Dengan Rama Setelah Mereka Dipersilahkan Duduk Salah Satu Dari Mereka Berkata Maaf Faduka Yang Mulia Bukannya Kami Bermaksud Kurang Ajar Tapi Kami Hanya Ingin Menguji Sampai Seberapa Tinggi Ilmu Agama Para Ulama Di Kota Ini Baginda Raja Membalas Oh Tidak Apa Apa Justru Saya Malah Tertarik Sekaligus Bisa Menambah Wawasan Ilmu Agama Baginda Raja Lalu Memanggil Beberapa Ulama Kota Bagdad Yang Berilmu Tinggi Tapi Sayangnya Saat Berdebat Tak Ada Satupun Ulama Bagdad Yang Bisa Menandingi Keilmuan Sekelompok Sekelompok Orang Syiah Kala Itu Baginda Raja Hampir Saja Menanggung Malu Pasalnya Para Ulama Yang Ia Andalkan Harus Menelan Kekalahan Tiba-tiba Penasihat Istana Membisikkan Sesuatu Ketelinga Baginda Raja Kenapa Tidak Undang Saja Abu Nawas Orang Seperti Mereka Pasti Akan Kewalahan Menghadapinya Ujar Penasihat Istana Menyarankan Usulan Penasihat Istana Membuat Baginda Raja Merasa Mendapatkan Angin Segar Ia Pun Langsung Menyetujuinya Kemudian Baginda Raja Berkata Kepada Sekelompok Orang Syiah Di Kota Ini Masih Ada Seorang Ahli Ilmu Yang Juga Tak Kalah Cerdas Apakah Kalian Berani Tanya Baginda Raja Tentu Saja Paduka Siapa Orangnya Segera Hadirkan Kesini Tantang Mereka Maka Diperintahkan Beberapa Pengawal Istana Untuk Menjemput Abu Nawas Di Rumah Tuan Abu Anda Diperintah Baginda Raja Untuk Segera Menghadap Ke Istana Kata Salah Satu Pengawal Ada Apa Bukannya Bukannya Kemarin Aku Sudah Ke Istana Jawab Abu Nawas Benar Tuan Abu Tapi Kali ini Baginda Raja Sangat Membutuhkan Anda Balas Pengawal Memang Memang Kenapa Tanya Abu Nawas Penasaran Di Istana Ada Sekelompok Orang Syiah Mereka Menantang Debat Ilmu Agama Kepada Siapa Saja Jawab Pengawal Kenapa Tidak Undang Saja Para Ulama Tentu Mereka Lebih Pandai Daripada Aku Ujar Abu Nawas Sudah Tuan Abu Tapi Mereka Semua Tidak Bisa Berkotik Kata Pengawal Akhirnya Abu Nawas Pun Terpaksa Memenuhi Panggilan Baginda Raja Singkat Cerita Sampailah Abu Nawas Di Istana Di Sana Nampaklah Para Ulama Syiah Sedang Duduk Berkumpul Di Sebuah Aula Kerajaan Tidak Seperti Biasanya Abu Nawas Memasuki Aula Sambil Menenteng Sandal Miliknya Melihat Hal Itu Membuat Baginda Raja Dan Sekelompok Orang Syiah Dibuatnya Terheran Heran Kemudian Sekelompok Orang Syiah Bertanya Kepadanya Kamu Ini Aneh Kenapa Kau Tenteng Sandal Memasuk Kedalam Dengan Santainya Abu Nawas Menjawab Saya Teringat Peristirah Zaman Rasulullah Masih Hidup Para Kelompok Syiah Suka Mencuri Sandal Makanya Saya Bawa Masuk Takut Sandalnya Hilang Jawaban Abu Nawas Tersebut Sontak Membuat Sekelompok Orang Syiah Semakin Bertambah Heran Begitu Juga Dengan Baginda Raja Kamu Jangan Ngarang Cerita Palsu Zaman Rasulullah Ajaran Syiah Belum Ada Protes Mereka Kalau Begitu Diskusi Pertibatan Kita Selesai Dari Mana Ajaran Agama Islam Kalian Kalau Di Zaman Rasulullah Saja Belum Ada Syiah Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Langsung Lawyer Pergi Meninggalkan Mereka Sementara Sekelompok Orang-orang Syiah Ini Tak Bisa Membantah Pernyataan Abu Nawas Baginda Raja Yang Menyaksikan Hal Seketika Tertawa Terpingkal Pingkal Sembari Memuji Kecerdasan Abu Nawas Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setia Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh